Jangan pernah menganggap remeh aksi bajak laut Somalia. Buktinya, saat mereka menyandra dua pekerja asal Amerika Serikat, prosesnya cukup lama dan berlangsung menegangkan karena diwarnai aksi baku tembak. Dan seperti inilah proses penyelamatan Sandra yang dilakukan oleh Tim Seal Six. Perempuan bernama Jessica Buchanan ini saat itu masih berusia 32 tahun. Tak sendiri, pria bernama Paul Tastit ini berusia 60 tahun, juga menjadi Sandra oleh para perompak Somalia di tahun 2011 lalu. Keduanya ini sedang mengerjakan proyek penghapusan ranjal. Keduanya pun gak pernah menyangka perjalanan menuju kem bantuan kemanusiaan di Galkayo, Somalia yang mereka lakukan itu tiba-tiba malah berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui kehidupan mereka selanjutnya. Jadi Jessica Buchanan kala itu sedang bekerja sebagai konsultan kemanusiaan untuk Danish Refugee Council, sebuah organisasi non-pemerintah yang aktif dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik dan krisis manusia. Saat dalam perjalanan menuju kem bantuan, Jessica Buchanan bersama rekannya Paul Hagen Tastit dihadang dan diculik oleh kelompok bersenjata di sekitar Galkayo, Somalia, tepat tanggal 25 Oktober 2010. Nah, setelah kabar penculikan itu diketahui, Dewan Pengungsi Denmark bersama dengan berbagai pihak terkait sempat berupaya melakukan negosiasi dengan para penculik untuk mencari solusi damai dan membebaskan Sandra. Nah, Dewan Pengungsi Denmark ini adalah organisasi yang merupakan bagian dari Danish Refugee Council tempat si Jessica Buchanan ini bekerja. Namun ya, meskipun upaya-upaya negosiasi sudah dilakukan, para penculik ini tidak menunjukkan kesediaan untuk membebaskan Sandra secara damai. Kesehatan Jessica saat itu sudah mulai memburuk nih, sebab penculikan itu sudah berlangsung nyaris 90 hari gila. Maka dari itu, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini Presiden Obama yang masih bertugas saat itu dan Badan Keamanan Nasional mulai memantau situasi dan merencanakan operasi penyelamatan. Tim SEAL-6 pun akhirnya diberi izin dan ditugaskan untuk memimpin operasi penyelamatan. Nah, FYI alias for your information, Tim SEAL-6 ini ya dikenal sebagai kelompok pengembangan peperangan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat atau DEFGRU. Mereka ini adalah tim khusus untuk melakukan berbagai misi rahasia, termasuk nih misi penyergapan kediaman Osama Bin Laden di tahun 2011 lalu, hingga akhirnya terbunuh. Eh, dan walaupun namanya Tim SEAL-6, sebenarnya jumlahnya nggak bener-bener 6 ya, tapi ada sekitar 300 orang yang disebut Operator. Secara resmi, bahkan sebenarnya, SEAL-TIM-6 ini tidak ada. Tim ini mirip sama kisah pahlawan spionase 1950-an, yang hanya ada saat ada misi rahasia yang dilakukan dalam senyap. Hmm, jadi ceritanya dikumpulin saat ada misi aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Tim SEAL-6 kemudian melakukan persiapan intensif, termasuk analisis intelijen, perencanaan rinci, dan latihan simulasi untuk memastikan keberhasilan operasi penyelamatan dari Jessica Buchanan. Mereka mempelajari secara cermat lokasi penahanan dan situasi di sekitarnya. Sehingga mereka butuh waktu yang cukup lama, hingga akhirnya mereka melakukan serangan ke tempat penahanan di Somalia, tempat Jessica Buchanan dan Paul Hagen-Tistit ditahan. Mereka pun membagi komposisi pasukannya menjadi beberapa nih. Pertama, tim SEAL-6 memiliki tim penyelam. Mereka ini adalah anggota yang terlatih khusus dalam hal menyelam yang bertanggung jawab untuk mengamankan area di sekitar tempat Jessica Buchanan dan Paul ini ditahan. Lalu melakukan identifikasi situasi bawah air jika diperlukan dan memastikan keamanan selama operasi. Lalu ada lagi nih tim pengintaian dan intelijen yang bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis intelijen terkait dengan lokasi, kegiatan dan keamanan penculik, serta rincian area di sekitar tempat penyanderaan. Selanjutnya ada tim penyerbu. Nah, anggota tim ini nih yang memiliki keahlian khusus dalam penetrasi dan pengambil alian bangunan atau area yang dijaga ketat. Mereka bertugas untuk mendekati dan mengamankan area tempat. Dari Jessica Buchanan ditahan, serta menghadapi penculik jika perlu. Tak ketinggalan tentunya ada tim perawat medis yang anggotanya itu udah terlatih untuk memberikan perawatan medis darurat di lapangan. Mereka siap untuk memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk Jessica Buchanan dan Paul setelah pembebasan. Terus ada tim komunikasi dan pengendalian yang bertugas untuk mengelola komunikasi antar tim dan memastikan koordinasi yang efektif selama operasi. Serta mengelola informasi intelijen dan mengkoordinasikan rencana dan strategi selama misi. Serta tim pengawalan dan perlindungan yang bertanggung jawab untuk melindungi personil utama, lalu memastikan keamanan selama evakuasi dan mengamankan wilayah sekitar setelah pembebasan. Tim ini juga melibatkan pilot helikopter atau pesawat dan kru pendukung untuk operasi udara, evakuasi medis, dan transportasi pasukan. Nah, jadi tepatnya pada tanggal 25 Januari 2012, tim SEAL 6 pun mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan operasi di malam hari. Demi meminimalkan resiko dan meningkatkan kejutan kepada para penculik. Bukan yang datang-datang langsung surprise. Mereka pun diterjunkan dari pesawat angkut C-130 Hercules di dekat kota Kadado, Somalia. Lalu mereka berjalan kaki dengan sangat cepat menuju kem lokasi penahanan dari Jessica dan Poe. Tim SEAL 6 tidak membuang waktu-waktu itu. Begitu tiba diperkemahan para penculik yang penuh dengan bahan peledak dan dijaga orang-orang bersenjata lengkap, mereka pun langsung menyerbu. Bahkan, saat salah satu dari penculik itu melepaskan tembakan ke arah mereka, tim penyelamat ini mampu mengatasinya dengan cepat. Alhasil, 9 orang penyandra di perkemahan itu berhasil ditumbangkan dengan peluru dari pasukan SEAL hingga tewas. Dan 3 penculik lainnya berhasil ditangkap. Malam itu para penculik benar-benar kebablasan. Karena selain terkecoh, karena tidak tahu menau jika akan ada serangan, ternyata sebelumnya mereka juga sedang tidur pulas akibat mabok setelah mengunya daun kat sepanjang malam. Nah, tambahan informasi lagi nih yang belum tahu ya. Daun kat ini adalah daun yang mengandung zat narkotika yang berasal dari wilayah Tanduk, Afrika dan semenanjung Arabia. Tim SEAL 6 pun berhasil membebaskan Jessica Buchanan dan Paul Hagen-Tested dengan selamat. Mereka membawa Jessica dan rekannya itu ke tempat yang aman dengan menggunakan 6 helikopter militer. Salah satunya adalah helikopter operasi khusus MH-60 Black Hawk. Operasi ini berhasil hanya dalam waktu 3 jam. Obama pun menyampaikan keberhasilan operasi ini saat berpidato di gedung Capitol dengan mengatakan bahwa operasi ini adalah bentuk pesan pada dunia. Bahwa Amerika Serikat akan benar-benar bertindak tegas terhadap setiap ancaman kepada warganya. Sekaligus menunjukkan kemampuan dan keahlian tim SEAL 6 dalam menangani situasi berbahaya dan mengamankan keamanan warga sipil. Sebab mereka pulang dalam keadaan lengkap tidak satupun dari tim ini yang menjadi korban. Operasi ini menjadi operasi militer Amerika Serikat terbesar di Somalia sejak pasukan mereka ditarik mundur pada tahun 1994 lalu. Nah, setelah pembebasan, Jessica dan Paul dievakuasi ke fasilitas medis Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan dan evaluasi medis lebih lanjut yang diperlukan untuk pemulihan fisik dan psikologis mereka. Pasca kejadian itu, Jessica pun berbagi pengalaman langsungnya saat diselamatkan di Somalia oleh tim SEAL 6 melalui buku yang ia tulis yang berjudul Impossible Oats, The Kidnapping of Jessica Buchanan and Her Dramatic Rescue by SEAL Team 6 yang ia tulis bersama suaminya Eric Landel Maung dan penulis bestseller international Anthony Flacco. Keperhasilan operasi ini pun mendorong peningkatan koordinasi dan kerjasama internasional dalam penanggulangan pembajakan di lepas pantai Somalia. Negara-negara bekerjasama untuk berbagi intelijen, merencanakan operasi bersama, dan memperkuat keamanan di wilayah ini. Pemerintah dan lembaga internasional mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih luas termasuk pemberdayaan masyarakat lokal, perbaikan ekonomi, dan pembangunan institusi untuk mengurangi penyebab utama dari kegiatan pembajakan. Dewan Keamanan PBB bahkan memperpanjang izinnya bagi negara-negara dan organisasi reagonal yang bekerjasama dengan Somalia untuk menggunakan segala cara yang diperlukan demi memerangi pembajakan di lepas pantai negara Afrika Timur. Nah, di penghujung tahun 2021, Dewan Keamanan PBB melaporkan kabar baik Bahwa tidak ada serangan pembajakan yang berhasil lolos di lepas pantai Somalia dalam 12 bulan terakhir, yang artinya upaya gabungan melawan pembajakan ini telah menghasilkan atau menurunkan angka yang stabil dalam serangan dan pembajakan laut sejak tahun 2011. Sertanya tidak ada pembajakan kapal yang berhasil meminta tebusan sejak bulan Maret 2017. Tapi juga tetap mengakui akan ancaman kebangkitan para bajak laut kembali tentu tetap akan ada. Maka dari itu berdasarkan surat tertanggal 2 Desember 2021 dari Permanent Representative of the Permanent Mission of Somalia yang ditujukan untuk PBB meminta bantuan internasional untuk melawan pembajakan ini dibalas dengan keputusan izin kerjasama ini diperpanjang. Selain itu ya, operasi ini juga memberi dampak pada meningkatnya kesadaran akan keamanan pelaut dan meningkatnya upaya untuk melindungi kapal-kapal dan awaknya di lepas pantai Somalia. Perusahaan pelayaran dan otoritas maritim dari perbagian negara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanannya termasuk penerapan protokol keamanan dan penggunaan petugas keamanan bersenjata di kapal-kapal yang melintasi wilayah Somalia.